Buku Active Value Investing akan membahas tentang mindset investor dalam periode sideways market dan membahas bagaimana caranya agar tetap cuan dalam periode sideways market. Sebelum kita menonton video kali ini, sangat penting untuk menonton video 5 bungkus ilmu Little Book of Sideways Market dari pengarang yang sama dan linknya gue taruh di akhir video ini. Lalu kenapa dinamakan Active Value Investing? Karena dalam periode sideways market, buy and hold strategi yang seringkali value investor gunakan itu tidak akan memberikan return yang bagus. Dalam periode sideways market, buy and sell strategi itu lebih cocok. Tentu saja kita tetap pakai konsep value investing, tapi kita lebih aktif aja mengelola dan memantau portfolio kita daripada secara pasif. Sedikit riket aja dari buku Little Book of Sideways Market. Dalam periode bull market, kenaikan harga saham itu seringkali didorong oleh kenaikan pilih rasio. Dimana walaupun earning perusahaannya itu biasa aja atau rugi, tapi dalam buru market, optimisme pasar itu mendorong P.E. rasionya jadi naik, sehingga harga sahamnya jadi naik. Tapi dalam periode sideways market, kenaikan harga saham itu seringkali didorong oleh kenaikan earning perusahaan, bukan oleh P.E. Kenapa bukan P.E.? Karena dalam periode sideways market, pesimisme pasar itu tidak mendorong P.E. rasionya naik, sehingga seringkali harga sahamnya itu naik karena penguatan earning perusahaan. Karena itu, dalam periode sideways market, penting sekali untuk memilih perusahaan yang bagus, yang punya fundamental bagus, dan bisa dibeli dengan margin of safety yang besar. Buku ini menyebutnya dengan rumus QVG, Q for Quality, V for Value, dan G for Growth. Mari kita bahas cara memilih perusahaan yang bagus untuk tetap cuan dalam periode sideways market berdasarkan rumus QVG. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini membahas buku-buku yang telah gue baca. Topik kali ini adalah 5 bungkus ilmu dari buku Active Value Investing karya Vitelli Cateson Nelson. Langsung pencet itu tombol jempolnya, gue udah bantu kalian untuk cuan, dan bantu-bantu gue sedikit lah, gratis kok itu tekan tombol like-nya. Anyway, thank you banget guys, kalau sudah di-like, langsung aja kita sambung. 3, 2, 1, mulai. Bungkusan pertama, Quality. Cari perusahaan yang punya quality bagus. Dalam periode sideways market, punya perusahaan berkualitas itu penting. Ciri-ciri perusahaan yang berkualitas itu harus punya berikut. Pertama, Competitive Advantage. Warren Buffet menyebutnya dengan mode. Gue sudah membahas topik Competitive Advantage atau mode ini dengan sangat amat detail dalam video buku Rule 1 karya Viltown. Jika tertarik, kalian bisa cek di playlist channel ini bagian buku investasi. Intinya adalah, kita mau beli saham perusahaan yang kuat, yang punya high barrier of entry, dan cuma punya sedikit kompetitor. Jadi lebih cuan. Kedua, Good Management. Gue juga sudah membahasnya secara detail dalam video buku Ruan. Tentang pentingnya Good Management Team dan cara melihat bagaimana perusahaan itu punya leader yang bagus atau enggak. Intinya simple aja, lu mau beli perusahaan yang dipimpin oleh leader yang bagus atau leader yang biasanya cuma ngomong doang. Penting untuk kalian tahu juga, gak semua CEO, gak semua manajer itu punya leadership skill yang bagus. Kadang ada yang jadi bos simply karena faktor keberuntungan aja. Ketiga, Predictable Earnings. Simpelnya, kita mau perusahaan yang berpendapatan konsisten naik. Jangan konsisten turun ya. Jangan juga kit yang tahun ini untung terus tahun depan rugi. Ingat, Earnings adalah faktor penting kenaikan harga saham dalam periode sideways market. Jadi kita cari perusahaan yang konsisten naik. Keempat, Strong Balance Sheet. Dalam keadaan ekonomi buruk, bunga bank naik, inflasi tinggi, kita tentunya mau perusahaan yang punya sedikit utang dong. Perusahaan yang pengeluarannya sedikit. Perusahaan yang ROC-nya bagus atau ROE-nya masih bagus. Emang lu mau beli perusahaan yang mau bangkrut? Enggak kan? Kelima, Free Cash Flow yang besar. Pendelasan gampangnya, perusahaan yang punya duit cash yang besar itu bagus. Karena jika terjadi hal buruk pada perusahaannya, ada dana cash untuk bertahan hidup. Bisa juga dana cash-nya ini digunakan untuk capital expenditure atau share buyback untuk meningkatkan value perusahaannya di masa depan. Kenam, High Return on Capital. Gue juga sudah jelasin pentingnya ROC secara detail dalam buku Rule One. Kalian bisa cek aja videonya. Intinya adalah perusahaan ROC tinggi ini berarti performa perusahaannya itu sangat bagus. Perusahaannya bisa beroperasi dengan baik dan bisa mengutilisasi sumber dayanya dengan maksimal. Ya lu mau beli perusahaan yang punya performa bagus atau jelek? Itu aja gak gampangnya? Bungkusan kedua, Growth. Cari perusahaan yang punya growth atau pertumbuhan. Dalam periode sideways market, mencari perusahaan yang bertumbuh itu sangat penting. Perusahaan yang earningnya bertumbuh dan memberikan dividen akan mengkompensasi waktu dan uang yang hilang dalam periode sideways market. Maksudnya gini, dalam periode sideways market, harga saham perusahaan itu lebih condong untuk naik karena adanya kenaikan pada pendapatan atau earning perusahaan. Bukan karena P.I. ratio atau optimisme pasar. Tapi seringkali dijumpai di pasar saham nih, pada periode sideways market, walaupun perusahaan earningnya itu naik, tapi harga sahamnya itu tetap turun. Kenapa begitu? Alasannya karena pesimisme pasar yang mendorong turun P.I. rasionya. Karena itu harganya jadi turun. Dan kita harus berpikir long term. Growth ini penting karena ketika periode bull market datang, otomatis perusahaan yang earningnya bertumbuh dan ditambah optimisme pasar yang mendorong P.I. rasionya naik, akan menghasilkan kenaikan signifikan pada harga sahamnya. Dalam periode sideways market, dividen growth juga bisa menjadi bantalan buat portfolio kita, supaya nggak sakit-sakit amat jatuhnya. Dalam bukunya, Contrarian Investment Strategy, ada sebuah research dan studi di pasar saham Amerika pada tahun 1966-1982. Ini adalah masa di mana long term sideways market. Dan studinya menemukan bahwa P.I. rendah dan high dividend strategy bisa menghasilkan performa lebih baik dalam periode sideways market. Tapi, jangan beli saham semata karena high dividend ya. Dividen itu bukan faktor utama untuk beli saham. Kita juga harus melihat faktor quality, valuasi, dan growth. Lalu kembali ke growth. Penting untuk kalian ingat, kalau performa perusahaan masa lampau tidak bisa menjadi tolak ukur akurat masa depan perusahaan. Jadi gunakan performa masa lampau itu sebagai bagian analisa aja. Kita juga harus menganalisa future engine growth perusahaan tersebut. Cek apakah perusahaan itu punya mesin untuk bertumbuh atau nggak. Pukusan ketiga, valuation. Cek valuasi perusahaan tersebut. Ini adalah bagian yang penting dan kompleks banget untuk dijelasin dalam satu video. Kalau gue jelasin di video ini, bisa jadi senetron nanti. Anyway, jika kalian tertarik, tulis di kolom komen, gue akan buatin video terpisah nantinya. Jadi, inti saripatinya aja adalah, cara mencari valuasi perusahaan versi buku ini ada dengan menghubungkan tiga cara valuasi. Pertama, relative valuation. Kedua, discounted cash flow analysis. Dan ketiga, absolute IE. Pertama nih, kita harus memulai untuk melihat relative valuation-nya seperti price to cash flow, price to earning, price to sales, price to dividend, price to book value, dan lain-lainnya. Relative valuation digunakan sebagai katalis untuk melihat perusahaan mana yang diperdagangkan dengan harga premium atau dengan harga discount di industri-nya. Kita mau mencari perusahaan yang diperdagangkan dengan harga discount tapi punya kualitas yang bagus. Seperti manajemen tim yang bagus, punya competitive advantage, ROIC yang bagus, dan lainnya. Selanjutnya, kita menggunakan DCF atau discounted cash flow analysis dan menggunakan margin of safety. Semakin tinggi margin of safety-nya itu semakin bagus, tapi ada kemungkinan aktan semakin susah untuk dibeli. Karena biasanya perusahaan yang kualitasnya bagus itu seringkali jadi inceran investor. Jadi, harganya seringkali nggak terdiskon besar. Karena itu, MOS bisa kita sesuaikan dengan rasionalitas masing-masing investor. DCF analysis ini digunakan untuk mengukur perkiraan value perusahaannya dalam situasi ekstrim. Intinya, kita buat beberapa skenario DCF dengan margin of safety yang berbeda. Kita buat skenario pesimis dengan margin of safety yang tinggi dan skenario optimis dengan margin of safety yang rendah. Setelah perhitungan DCF analysis, kita menghitung absolute PE. Absolute PE ini digunakan untuk memperkecil range harga sahamnya. Dalam perhitungan absolute PE, kita akan mendapatkan wear value PE. Selanjutnya, wear value ini digunakan untuk menghitung buy PE dan sell PE. Ambil contoh, ICBP. Setelah perhitungan DCF, kita mendapatkan range harganya itu Rp 7.000-8.000. Dengan buy PE-nya itu Rp 16.000. Jadi, ketika harga ICBP mencapai Rp 7.200 dan PE-nya Rp 16.000, kita beli sahamnya. Selanjutnya, kita menggunakan absolute PE analysis untuk mendapatkan sell PE-nya, yaitu misalnya ambil contoh ICBP 20. Kita jual ICBP ketika PE rasionya mencapai Rp 20.000. Walaupun ada kemungkinan harga sahamnya itu bisa saja naik terus, tapi dalam periode sideways market, kita harus disiplin untuk menjual ketika mencapai intrinsic value-nya. Bungkusan keempat, buy and sell process. Dalam videonya Moniz Pabrai, seringkali dibilang kalau alasan value investor beli saham itu cuma satu, karena harga sahamnya itu lebih murah dibandingkan intrinsic value-nya. Sedangkan alasan investor menjual sahamnya itu disebabkan oleh banyak alasan. Dan dalam buku ini dibilang, dalam periode long-term sideways market, investor harus disiplin dengan proses membeli saham di harga discount. Beda dengan periode long-term burur market, di mana monyet beli saham kapanpun dan apapun itu pasti akan cuan satu atau dua tahun kemudian. Dalam periode sideways market, penting bagi investor untuk berpikir long-term dan bertindak short-term. Maksudnya adalah, kita beli saham yang bisa bertahan atau survive dalam krisis ekonomi dan selalu ngecek fundamentalnya secara quarterly apakah ada perubahan fundamental yang critical atau ada keputusan penting dari manajemen yang dapat menaruh perusahaan pada resiko yang besar. Kita bahas self-proses dulu ya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam self-proses dalam periode sideways market, yaitu berikut. Pertama, jika ada perubahan signifikan negatif pada fundamental perusahaan atau keputusan manajemen yang bisa membahayakan perusahaan, kita harus segera mungkin menjual sahamnya. Kedua, jika harga saham perusahaan sudah mencapai nilai intrinsic value-nya, kita harus menjual sahamnya. Dalam ajaran buku ini, kita bisa menggunakan absolute selfie ratio. Jadi, ini adalah yang dimaksud dengan bertindak short-term. Selalu cek saham dan perusahaannya secara berkala agar kita bisa mengambil keputusan segera. Ingat di awal video tadi, kalau strategi buy and sell itu lebih cocok dalam periode sideways market. Kita masuk ke buy process. Ketika membeli saham, pastikan kita punya keyakinan kalau dalam jangka panjang perusahaan yang kita beli itu bisa survive, tidak bangkrut, atau tidak punya masalah keuangan. Seringkali, walaupun kita sudah membeli perusahaan dengan margin of safety yang besar, tetap aja harga sahamnya turun. Karena itu penting untuk punya keyakinan besar kalau saham yang kita beli itu sudah benar, at least tidaknya nggak akan bangkrut. Dalam periode sideways market, kita jangan timing the market. Kita pikir kita pinter bisa beli saham di harga bawah lalu jual di harga atas. Warren Buffet, Charlie Bunger, Maurice Pabrai, atau Peter Lynch aja nggak bisa timing the market secara akurat. Apalagi cumpret atau kampret macam kita. Yang harus dilakukan adalah timing the stock. Maksudnya adalah kita nunggu harga sahamnya itu terdiscount di bawah intrinsic value-nya. Kita bisa menggunakan valuation teknik yang sudah dibahas di bungkusan ketiga. Penting buat investor untuk menyiapkan peluru alias duit agar kita punya kesempatan untuk beli sahamnya bagus jika harganya terdiscount. Kita borong tuh. Bungkusan kelima, Emotion of long-term bull, bear, and sideways market. Seperti yang Peter Lynch bilang dalam video lecternya, organ tubuh terpenting dalam investasi di pasar saham itu bukanya otak, tapi perut. Jika kita tidak bisa tahan dengan volatilitas pasar saham, sebaiknya kita cari investasi alternatif. Jangan di pasar saham. Emosi itu berperan sangat penting banget dalam investasi pasar saham. Dan manusia itu adalah makhluk perasa, makhluk emosi. Dan kalian pasti sering dengerkan, musuh terbesar investor pasar saham itu adalah emosi kita sendiri. Jadi mari kita pahami emosi manusia di pasar saham. Dimulai dari long-term bull market. Dalam periode ini, semua investor merasa jago, pedenya itu naik langit. Ada yang kira punya bakat berinvestasi, jadi pengen full-time trader atau investor. Abis itu, investor mulai masukin duit lebih banyak karena merasa pede dan pintar. Mereka lupa kalau pasar saham itu punya tingkat resiko yang besar. Tapi karena cuan terus, jadi investor mulai merasa kalau tingkat resikonya kecil. Walaupun toleransi resikonya mungkin tidak berubah, tapi investor mulai anggap remeh. Karena mereka pikir mereka punya bakat, jago, dan bisa cuan di pasar saham. Perlu kalian tahu, kalau dalam periode bull market, monyet pilih saham ngasal itu juga bisa cuan dalam waktu 1-2 tahun. Banyak kok artikel yang sudah membahas hal ini? Cek aja di Google, soal binatang bisa outperform performa investor. Selanjutnya, periode bear market. Emosi investor itu mulai hancur dalam periode bear market. Karena mereka, investor yang terlatih pada saat bull market untuk beli saat market dips, shock karena harga sahamnya itu turun terus, nggak naik. Mereka yang tungguin lama, tapi harganya nggak pernah balik ke harga semula, habis itu mereka mulai merasa ada yang salah, frustasi, dan akhirnya mereka jual rugi. Rasa pede dan kekayaan yang dihancurkan oleh bear market itu akan menghasilkan rasa takut dan trauma bagi para investor di pasar saham. Kita bisa lihat di pasar saham Amerika di tahun 1929-1932, di mana bear market terjadi itu selama 2 tahun 10 bulan. Dan di Jepang itu lebih parah lagi, terjadi selama 13 tahun bear marketnya, dari tahun 1990-2002. Selanjutnya, periode sidewaste market. Pakai sabuk pengaman dan siapin perut lo, karena jalannya bakalan bergelombang. Emosi dalam long term sidewaste market itu paling kompleks, karena di dalam itu ada banyak bull market dan bear market. Sidewaste market itu diumpamakan seperti siksaan batin dan mental, di mana ketika kita merasa sudah lepas dari siksaan, ternyata kita masih disiksa lagi. Hancur mental kita. Kita pikir, udah masuk bull market nih, kita mulai pede, masukin duit lebih banyak, eh ternyata bulan depan bear market lagi. Duit nyangkut, bingung mau ngapain, gimana ya? Dan tidak ada yang bisa memprediksi kapan sidewaste market ini selesai. Karena itu, penting untuk tidak timing the market, tapi timing the stock. Pakai QVG analysis untuk beli perusahaan yang punya fundamental bagus dengan harga saham yang terdiscount. Analisa secara short term, quarterly, apakah fundamentalnya itu masih bagus? Apakah resiko bangkrutnya itu kecil? Cek apa harga saham itu sudah mencapai intrinsic value-nya atau absolute sell P.E. rasionya. Cek juga video buku Little Book of Sidewaste Market, linknya ada di sini. Cek juga buku video investasi lainnya ada di playlist buku investasi, linknya ada di sini nih. Singkat cerita, video ini bukanlah saran investasi, tapi dibuat untuk entertainment aja. Baca sendiri bukunya untuk lebih detailnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Cheers guys!